Istana akhirnya buka suara setelah Presiden ke-6 Susilo Mambang Yudhoyono menggelar konferensi pers terkait keberadaan dokumen tim pencari fakta meninggalnya aktivis Munir Saitalit. Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, pemerintah memandang tidak perlu mencari kambing hitam atau menyalahkan siapapun terkait persoalan ini. Memberikan apresiasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak SBY maupun Pak Sudi secara terbuka bahwa dokumen itu ternyata belum diketemukan sampai dengan hari ini. Dan Presiden sudah menugaskan kepada Jaksa Agung untuk menelusuri di mana dokumen itu ada, walaupun tentunya sebenarnya kopi dari dokumen itu kan ada. Dan itu bisa dibuka di website dan juga banyak yang sudah punya kopinya. Nah nanti dari penelusuran Jaksa Agung tentunya diharapkan supaya ini menjadi terang, menjadi jelas tanpa harus menyalahkan siapapun. Sehingga dengan demikian Presiden telah menugaskan kepada Jaksa Agung untuk menelusuri, mencari dan mendapatkan dokumen aslinya. Dan apa yang direkomendasikan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak SBY maupun Pak Sudi kan ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik secara terbuka. Sehingga dengan demikian kita sudah tahu pada posisi yang sebenarnya tidak perlu untuk menyalahkan.